selamat siang kamu gimana dan keluarga sekeluarga gak ada masalah kesehatan kalau kurang tidur masuk angin tapi sejauh ini masih bisa berusaha untuk gak kemana-mana kecuali membeli bahan makanan udah hampir 3 minggu kita menjalani ini perlu adaptasi ini banyak hal benar-benar perubahan drastis ya dari pola hidup yang kita biasanya aktif jadi sekarang lebih banyak di rumah banyak mengandalkan benar-benar mengandalkan kekuatan internet nih untuk bisa temukan orang rapat segala macam dan apalagi misalnya kalau kita main musik gitu ya itu kan tawaran-tawaran ada untuk bermain musik nge-band dari rumah secara langsung itu hambatannya itu karena kemampuan internet disini belum bagus gitu ya sehingga ya gak bisa kita main live jarak jauh gitu main musik oh iya 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 pasti ada hambatan disitu apalagi gak rata lagi kalau ngomongin soal kemampuan internet dimana-mana betul-betul itu yang yang paling parah pasti yang di daerah timur itu dia kan selalu terlambat ya kemampuannya apalagi belakangan malah di yang terakhir di mana di Papua itu di hambat mereka kan benar mengakses informasinya melalui internet benar ada internet shutdown ya di Papua iya itu tahun lalu moga-moga moga-moga gak kejadian lagi iya beneran iya kita advokasi sampai sebetulnya sampai sekarang proses gugatannya masih jalan oh iya kemarin kita sempat was-was kan karena sidang kan setiap minggu terus hakimnya bilang masih ayo tetap harus sidang terus yang kita bilang wah aduh gila jaman-jaman covid kayak gini gimana gitu ya kita masih kumpul akhirnya diputuskan kemarin hakimnya bilang yaudah ditunda sampai 22 April itu kan dengan asumsi 22 April problem udah selesai tapi ini udah tanggal 10 tanggal 10 kita belum tau kan apakah 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 benar akan selesai di tanggal 22 April atau enggak nah ini jadinya penting itu kita kalau punya informasi yang jelas kita bisa perkirakan kapan kita bisa beraktifitas lagi tapi karena gak ada informasinya nyambung aja nih sama obrolan yang keterbukaan informasi ya jadinya begini nih jadinya stranded kan kita gak tau kita mau gak bisa bikin plan apa-apa saya pikir selain isu kesehatan publik yang kita juga harus belajar semua ya gitu ya soal bagaimana masyarakat diedukasi soal kesehatan gitu tapi bagaimana penyebaran informasi itu yang dimonopoli oleh pusat itu justru memperburuk situasi ini gitu karena akhirnya masyarakat gak gak tercerahkan gak teredukasi soal bagaimana menghambat penyebaran corona yang akhirnya dimana karena tidak terinformasi akhirnya kita jadi gak bisa mempersiapkan dengan baik dan akhirnya jadi bertele-tele permasalahannya jadi berlarut-larut gitu kan ya itu kan sebenarnya satu muaranya juga karena tidak terbukanya informasi tentang apa sih kapan berapa parah seberapa apa namanya banyak orang lalu dari situ kita bisa memutuskan mungkin kan ya masing-masing dari masyarakat maupun dari pemerintah lokal dan pusat gitu iya makanya ini mengingatkan saya pada satu aspek yang diperjuangkan oleh Safna juga setiap orang saya mengingatkan ya bahwa setiap orang di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu kita punya hak atas informasi dijamin dasar hukumnya dijamin di undang-undang besar bahkan ya itu ya iya benar dan hak atas informasi itu sebetulnya apa sih akses informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita jadi kalau hak mendasar ini nggak disediakan sebetulnya ada banyak problem yang muncul ambil contoh misalnya tadi ya ambil contoh tentang gimana kalau kita nggak dapat akses informasi lewat internet misalnya internetnya dimati itu kan hak kita mengakses informasi hak kita atas informasi terbatasi nah apalagi gini nih kalau dalam kerangka yang terjadi yang kita hadapin sekarang yang pertama adalah krisis kesehatan masyarakat atau krisis kesehatan publik yang dunia belum pernah mengalami lalu apa dalam situasi yang sekarang orang mengatakan bahwa saya ingat jadi penulis yang saya suka ya dia nulis gini Yofal Nuaharari kan nulis jadi informasi itu bermain vital sekarang dalam kita menghadapi situasi pandemi covid 19 ini jadi kalau informasinya nggak disediakan gimana kita bisa melindungi diri kita sendiri selagi obatnya belum ada kan sebetulnya yang sekarang masuk ke rumah sakit dan dibilang sembuh itu pun belum bisa dikatakan sebagai orang yang sembuh karena bukan karena obat tapi mereka apa ya istilahnya itu pulih gitu ya dia pulih dengan sendirinya tapi kan dia bukan karena obat jadi untuk kita bisa sama-sama bisa menghadapi ini semua paling penting adalah selagi obatnya belum ada kita dibekali dengan informasi yang memadai kalau informasinya nggak ada ambil contoh begini deh di awal-awal kan kita bingung apakah ini apakah ini virus corona apakah ini flu biasa itu aja yang paling standar aja nggak ada informasi itu tidak tersedia di awal-awal sehingga kita suka bingung kalau informasi itu kemudian datangnya dari pihak yang berwenang tadi sudah bilang datangnya dari satu arah bilang bahwa itu nggak ada bedanya sama flu masyarakat kemudian menerima informasi itu sebagai sebuah kebenaran dan akhirnya apa ambil anggap enteng karena kayak flu ya kita tinggal ambil obat flu terus kita tunggu aja sampai obatnya bekerja dan kita nggak perlu khawatir tapi kan yang terjadi sebenarnya lebih dari itu makanya peran informasi yang yang terbaik adalah bukan yang tersentralisir tapi sebetulnya semua pihak itu berperan untuk menyediakan informasi yang terbaik dan informasi yang terbaik sekarang kesulitan yang paling besar menurut saya adalah karena ini epidemi dan biasanya dalam pandemi seperti ini ada orang-orang yang punya ilmu namanya epidemiologis itu butuh sekali data kalau datanya nggak ada informasinya nggak ada mereka gimana bisa membantu kita menyediakan apa ya proyeksi atau gimana formula gitu kapan ini berakhir kalau itu nggak ada gimana caranya itu kan kesulitan yang paling mendasar orang yang punya ilmunya aja itu tidak mengeluhkan bahwa tidak ada informasi yang memadai bagaimana kita yang remah-remah rengginang di kaleng kongwan ini yang kita 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 nggak punya bahkan sama akses sama itu sama sekali gimana kita bisa bisa tahu informasi yang benar itu ada atau nggak makanya saya mengingatkan kita punya hak itu dan kita bisa dorong sebetulnya untuk menggunakan memaksa atau menuntut agar negara menyediakan informasi yang memadai itu mekanisme kalau kita berusaha untuk pemerintah harus lebih adiri untuk untuk yaudah bareng-bareng jadi banyak banyak orang yang bahkan tokoh-tokoh sekarang udah mulai terbuka mengatakan mereka meragukan data dari pemerintah gitu jadi bukan hanya desas-desus aja tapi udah mulai ada komentar tokoh siapa gitu ya kok masih datang dari pemerintah itu kan udah mulai terbuka itu artinya memang ketidakpercayaan karena merasa kok kenyataannya beda sama apa yang diberitakan oleh pemerintah lalu apa yang kira-kira yang langkah yang dari yang paling kalem sampai yang mungkin ya legal formal yang paling kalem sih sebetulnya saya ngeliat udah banyak inisiatif misalnya dari temen-temen Raja Wali kan kemarin sempat jadi apa Narsum juga ya di di sini gitu Raja Wali itu mewakili temen-temen dari lapor COVID apa sih lapor COVID gitu ya kalau saya dari perspektif SafeNet ngeliatnya ya itu sebetulnya prakarsa mandiri masyarakat menyediakan sendiri datanya gitu kenapa sih itu sampai muncul kan itu pertanyaan yang bisa kita ajukan lagi ya terutama karena tidak ada informasi yang disediakan jadi prakarsa-prakarsa seperti itu sebetulnya bukan cuma satu gitu ya ini dimunculkan di banyak tempat yang lain dan yang bermacam-macam saya lagi ya ada yang paling baru namanya Desa Lapor COVID gitu ini baru nih jadi dia berbasis pada kekuatan masyarakat desa nah masyarakat desa itu kan kalau kita tahu itu kompak dan solid gitu jadi mereka bisa melaporkan warga dianya warga sekitar dia apakah ada yang sakit atau enggak dan kemudian dia melaporkan dan bagusnya karena di unit paling kecil di desa itu ada pusiankas atau puskesmas gitu ya nanti petugas puskesmas yang akan mengumpulkan data tersebut dan kemudian itu sifatnya bottom up jadi apapun yang sifatnya bottom up menurut saya sekarang paling bisa dipercaya jauh lebih baik ketimbang sifatnya yang tadi ya kita enggak tahu praktek-praktek apakah praktek asal bapak senang gara-gara angkanya kecil kelihatan ah enggak apa-apalah kita negara kita ini enggak masuk sampai 10 besar gitu ya mungkin karena itu gitu ya kita kan khawatir kalau sampai laporannya hanya cuma untuk membuat orang senang membuat orang tidak panik tapi kemudian yang dikorbankan banyak yang dikorbankan adalah kita jadi tidak tahu persis dengan dengan baik apakah virus ini sudah jumlahnya yang tertular itu sudah sekian banyak atau sudah berapa banyak daerah yang harusnya mengalami atau ditanggulangi secara lebih baik nah inisiatif kayak lapor covid 19 lalu desa lapor covid kawal gerakan kawal dari kawal covid 19 kawal rumah sakit dan lain sebagainya itu menurut saya sesuatu yang perlu kita dorong itu yang paling soft menurut saya paling soft itu artinya enggak ngomel enggak marah-marah sama pihak lain tapi mencari solusi nah cara lain yang memang dilindungi adalah mengajukan tentutan legal tentutan hukum karena ini bisa diajukan dengan berbekal pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu bisa sekali gitu pasal nanti kan di dalam pasal-pasalnya disebutkan tuh misalnya pasal 10 kita bisa bilang bahwa mengutip itu ya bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum nah itu bisa dipakai artinya mengingatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara saat ini bahwa ini ada persoalan yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah dengan menyertakan informasi yang mencukupi sehingga kita bisa terbebas dari ancaman nah kalau itu tidak terpenuhi maka bisa dilakukan sebuah tentutan nah kita juga gini saya juga melihat sebetulnya yang dua hal yang akan kita lakukan yang soft maupun yang legal formal itu mungkin baik tapi juga kita perlu tahu juga apa sih sebetulnya yang bisa kita tuntut sejauh mana kita bisa menuntut sebuah keterbukaan informasi karena saat sekarang kita tidak butuh menurut saya tidak butuh orang yang positif covid atau dia pasien untuk kita tahu dia sekolah di mana kita gak perlu itu kan kita gak perlu riwayat apa apa riwayat riwayat hidup dia kita gak butuh justru yang kita butuhkan adalah dalam 14 hari terakhir dia tuh kemana saja dan ketemu kira-kira ada di area mana aja tracingnya itu ya ya itu kata kuncinya kan sebetulnya tiga untuk menghadapi ini semua testing tracing dan tracking nah social tracing tadi atau contact tracing itu tadi sebetulnya yang bisa dibantu dengan penyediaan informasi yang memadai ambil contoh misalnya bagaimana Taiwan mengelola negaranya ketika terjadi covid-19 dia sediakan platform dimana masyarakat bisa tahu kasus dari setiap individu yang terkena covid-19 diberitahu 14 hari kebelakang itu dia ngapain ngapain aja tapi dengan tetap melindungi ini ya hak privasi dia jadi rumah dia gak dikasih tahu nama dia juga gak dikasih tahu jadi cuma dikasih dikasih tahu kasus nomor berapa dan yang dikasih tahu itu adalah tempat-tempat publik yang dia kunjungi misalnya dia naik tram nomor sekian menuju ke pasar lalu pasarnya dikasih tahu dari pasar tersebut dia pulang ngambil jalur gak lagi naik tram tapi naik naik bis gitu ya dikasih tahu bis nomor berapa jam berapa dan habis itu dia apa kapan dimana itu selalu dikasih tahu tetapi tetap dilindungi hak privasinya dia nah itu yang diperlukan ketika masyarakat membaca itu di bawah pengumuman pemerintah Taiwan selalu dikasih tahu kalau anda ada di dekat-dekat kasus ini orang subjek ini sebaiknya anda segera keyankes untuk memeriksakan diri kan itu bagus itu informasi yang kita mau gitu loh betul sebelum lebih jauh lagi membahas sesuatu mohon maaf saya mau motong dulu karena ini presiden kemarin masyarakat karena ini adalah situasi yang baru juga mungkin literasi soal apa yang boleh disampaikan apa yang tidak itu juga masih perlu belajar banyak gitu ya akhirnya yang terjadi karena plus ada kepanikan akhirnya yang terjadi adalah doxing di kasus nomor satu dan nomor dua sehingga orang mempublikasikan data pribadi rumah di mana nama siapa pekerjaan apa dan itu berlanjut ke menjadi banyak hal yaitu bisa jadi harassment juga segala macam dan itu sebenarnya yang masyarakat belum tahu belum bisa memisahkan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain apa yang perlu dan apa yang tidak perlu itu sebenarnya yang perlu lebih saya pikir perlu kita gali juga sebelum kita melaju ke tempat lain supaya apa ya ada banyak yang bisa belajar dari apa sih yang boleh apa yang kategorikan doxing apa yang bukan ya benar itu memang pertama-tama kita harus paham dulu dimana kepentingannya dan sejauh mana dia bisa dia bisa di akomodir jadi kan kepentingan yang pertama karena ini krisis kesehatan maka kepentingan yang pertama adalah hak orang untuk hidup itu yang yang lebih utama orang banyak maka dia ditaruh sebagai yang paling tinggi nah dalam kepentingan hak hak publik ini tentu saja tidak tidak boleh dilakukan sampai mengurangi hak hak individual nah sejauh mana hak individual ini dituliskan secara hukum kita dituliskan oleh hukum kita bahwa satu titik dia boleh meminta agar informasi dirinya tidak di ekspos ke publik nah apa sih informasi ada yang boleh itu adalah nama lalu apa ya alamat lalu nomor telepon dan lain sebagainya tapi ada informasi yang spesifik misalnya riwayat kesehatan itu gak boleh nama ibu gak boleh lalu apa ada beberapa sejumlah informasi lain yang gak boleh nah kita dudukan ini dalam yang berkaitan dengan data data pribadi seseorang maka apa yang boleh dan bolehnya itu harus ditaruh dalam kerangka yang ketika ini dibuka tetapi tidak sampai mengorbankan hak individu nah itu sebetulnya boleh misalnya begini dalam situasi seperti sekarang yang ketika ini suatu informasi dibuka maka ada kemungkinan ada tabrakan antara hak publik dan hak individu terutama dalam hal ketika data dibuka secara utuh maka menimbulkan yang disebutkan stigma sosial nah tadi kan sebetulnya yang disebutkan holil kan salah satu praktek doxing ya tapi itu kan praktek kejahatannya sebetulnya yang diakibatkan itu adalah stigma nah ketika terjadi stigma maka bisa terjadi orang dicap dan mendapat pengalaman diskriminasi dari orang lain jangankan pasien satu dua dan tiga yang kita tahu dokter dan nakas saja sekarang yang kerja di yang sebetulnya sekarang kita gembar-gembarkan sebagai pejuang nomor terdepan untuk menghadapi covid-19 mereka saja mengalami yang disebut dengan stigma dan diskriminasi jadi gak boleh tinggal lagi di kos-kosan gak boleh lagi tinggal di kontrakan mereka diusir dari itu karena masyarakat takut nah penyebabnya apa? penyebabnya adalah karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola rasa takut itu dan apa yang harus harusnya dihindari nah berkaitan dengan informasi publik yang bisa dimintakan pada individu yang terkait dengan covid-19 menurut saya yang paling utama adalah bahwa perlu diketahui bahwa covid-19 ini kan sifatnya dia penyakit yang belum ada obatnya dan juga sampai sejauh ini orang itu masih bisa masih mungkin pulih gitu ya dengan perawatan yang baik sehingga yang perlu dikhawatirkan justru adalah bagaimana kita jangan sampai masuk ke area-area dimana orang yang membawa virus corona ini ada di dekat-dekat atau berada di wilayah-wilayah yang menjadi area-area kita nah itu informasi yang diperlukan sehingga batasan informasi yang dimintakan itu memang harus sesuai dengan keperluan nah keperluannya kita misalnya holil gitu keperluannya holil adalah kalau keluar rumah lewat rute yang dalam 14 hari kebelakang gak ada orang yang bawa covid-19 kan karena gak mau jadi carrier itu kan keperluannya kamu kan gak perlu misalnya tau dia tinggal dimana makanan kesukaannya apa cara bergaulnya gimana kan gak perlu yang diperlukan masyarakat atau masyarakat secara halayak secara umum adalah untuk tau riwayat 14 hari kebelakang orang ini kemana aja dan oleh karena itu saya bisa memeriksakan segera memeriksakan diri nah itu sebetulnya yang paling utama nah ketika ini dipublikasi bagaimana cara mempublikasikannya ada banyak caranya misalnya yaitu tadi ya dengan melindungi identitas dari orang yang terkena covid-19 karena identitas itu tidak relevan dengan iya tidak relevan dengan apa dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nah kita di satu sisi juga berhadapan dengan orang-orang yang sekarang menyampaikan di depan publik bahwa dia terkena covid-19 itu sebetulnya pilihan karena kalau itu dilakukan secara pribadi sebetulnya tidak ada masalah karena batasan untuk bisa menyampaikan informasi ini asal dengan persetujuan dari pihak yang merasa sakit covid-19 yang masalah itu adalah kalau dia tidak pernah memberikan persetujuan lalu kemudian diedarkan dan memenimbulkan stigma dan juga diskriminasi itu yang terjadi pada pasien nomor 1 2 dan 3 itu ngenes banget loh karena saya nganvokasi kasus itu selagi saya di Malaysia dan saya kaget karena itu terjadi di Indonesia dan lebih kaget lagi karena akhirnya tahu ya sumber bocornya dari mana meskipun gak bisa saya sampaikan disini yang paling ngenes adalah bahwa pasien 1 dan 3 itu tidak tahu kalau mereka ternyata covid-19 betul saya juga dengar baca di media mereka justru taunya setelah ada pemberitaan dari media ketika presiden mengutarakan bahwa sudah ada positif 1 dan 2 sekarang segala macam itu iya betul artinya kan pasien orang yang paling pertama yang harusnya tahu informasi itu malah gak tahu justru informasi itu jatuh ke publik ketika informasi itu jatuh ke publik kegunaannya apa gak ada gunanya karena misalnya rumahnya kan disebutkan di salah satu daerah di Depok kegunanya setelah itu apa kan yang muncul malah reaksi berlebihan misalnya polisi memasang polis lain dari polisi di sekitar rumah apa kegunanya apakah virus kemudian berhenti untuk tidak lewat dari polis lain kan gak ada gunanya nah sehingga orang yang justru diperlukan misalnya dalam proses kita ambil lagi ya 1, 2, dan 3 adalah social tracking atau contact tracing nah contact tracing itu kemarin sudah ditunjukkan dengan beberapa hal tapi kurang memadai misalnya dia hanya menunjukkan pada dia beraktivitas di mana tapi tidak menunjukkan dalam tempo jadi 14 harinya ke belakang itu kan gak ada tadi saya sebutkan tentang Taiwan ya itu contoh yang bagus ada lagi contoh yang lainnya yang bagus misalnya di Korea dia padukan dengan Korea Selatan dia padukan dengan teknologi nah ketika dia padukan dengan teknologi menarik bahwa cara Korea Selatan mencari informasi atau sosial atau contact tracing itu memadukan informasi dari 4 hal pertama informasi dari GPS terhadap orang yang yang terkena lalu kedua CCTV yang ketiga dari transaksi menggunakan kartu dan yang keempat dia dia ambil dari catatan perjalanan jadi dia gabungkan dari 4 informasi ini dan dari hasil kombinasi itu dia padukan ditaruh di platform di website sehingga semua orang bisa publik bisa mengakses dan kelihatan kalau jalurnya jalurnya itu merah itu tandanya itu rute yang dia lalui dalam 1-4 hari kebelakang lalu kalau jalurnya itu kuning hari ke-5 sampai hari ke-10 lalu kalau jalurnya itu hijau hari ke-11 sampai hari ke-14 nah itu membuat orang kemudian bisa menghindari rute-rute tersebut dan bisa memawas diri artinya kalau memang harus lewat rute tersebut dia pakai masker dia pakai lebih banyak infektan nah itu yang yang harusnya perlu ditunjukkan ke publik nah tempat lain juga banyak gitu contoh-contoh bagus nah Indonesia kok nggak niru gitu ya nggak niru sama sama sekali hal seperti itu dan itu kan jadi pertanyaan yang sangat besar yang paling basic aja deh misalnya tadi informasi yang paling mendasar bukan hanya soal social tracking berapa yang sayangnya di kita tuh pakai istilah yang membingungkan masyarakat ya ODP PDP OTG lalu apa pasien covid itu itu kan istilah yang membingungkan kalau di dibandingkan dengan negara lain mereka cukup mudah mengkategorikannya jadi karena kombinasi data kombinasi informasi yang mau dicari itu membingungkan seperti ini akhirnya kita yang paling basic aja untuk tahu berapa sih jumlah yang apa yang betul-betul telah terkena positif covid-19 itu kita nggak punya karena kita nggak melakukan testing kita kan tidak melakukan rapid test tidak melakukan PCR test swab test secara massal nggak tahu sampai kapan kita akan punya data iya keterbatasan alat bisa jadi tapi juga kelambatan dalam mengambil keputusan juga salah satu faktor juga untuk itu dilakukan karena itu kan pertama testing lalu yang kedua tracking nah tracking itu juga kurang dilakukan cukup serius jadi misalnya untuk menemukan dari sekian banyak sekarang jumlahnya udah 3.000 ya 3.000 lebih dari sekian 3.000 lebih itu mana yang masuk dalam kluster-kluster yang memang saling saling berhubungan sehingga bisa ditemukan sebenarnya pola penyebarannya dari dari satu pihak ke pihak lain itu bagaimana caranya lalu yang ketiga tracing tadi tracing itu yang sebetulnya paling berguna buat masyarakat justru yang sama sekali sampai hari ini belum tersedia nah sampai sekarang sebetulnya dalam kapasitas yang saya punya dalam dalam disafler itu kita mendorong bagaimana caranya biar kalaupun nanti ada pihak yang mau melakukan sosial atau contact tracing bagaimana caranya mendorong ini bisa muncul tapi juga tetap dilakukan dengan persetujuan dan juga kepentingan atas dasar kepentingan masyarakat karena kalau sampai sampai ini tidak kunjung muncul sebetulnya kan kita justru tidak kita kita gelap gitu ya dalam situasi krisis ini kita berhadapan dengan krisis kesehatan masyarakat tadi yang kedua kita berhasil berhadapan dengan krisis informasi nah ini dalam krisis informasi atau kegelapan ini bagaimana kita bisa melihat titik terang kalau gak ada sama sekali apa upaya untuk bisa memunculkan jalan keluar atau titik terangnya betul yang saya concern soalnya menurut saya cukup problematik adalah benturan tadi benturan antara hak publik dan hak individual gitu karena apa ya kalau kita pelajari virus ini bekerja lalu cara kita menghambat itu membutuhkan banyak pihak untuk bisa saling bahu-membahu misalnya kalau ada orang terkena aja itu gak bisa bukan dia aja yang dirugikan tapi dia bisa memaparkan ke orang lain juga dan itu oleh karenanya dia mesti mengerti bahwa itu bukan kalaupun dia merasa ya dia cuek aja dia kena gitu misalnya tapi gak bisa gitu karena dia bisa berpotensi membawa itu ke lingkungan terdekatnya dia jadi saya pernah ingat ada satu video yang yang bersikeras bahwa dia mungkin tidak diberi penjelasan apakah dia sudah positif corona atau dia hanya dicurigai lalu ketika meninggal dia harus dimakamkan dengan protokol corona tapi keluarganya menolak gitu dan akhirnya membuka bungkus mayatnya itu dan ingin disolatkan padahal protokolnya sebenarnya gak boleh begitu dari rumah sakitnya nah itu kan akhirnya berbahaya nah dimana dari situ muncul perbenturan antara hak publik dan hak individual tadi yang sudah dibicarakan oleh Mas Damar itu tadi sebenarnya itu yang jadi kayaknya kita harus bisa mengukur-ngukur dimana seberapa jauh kita mesti melangkah gitu kan iya iya benar nah kalau bicara tentang apa masalah di lapangan pasti akan selalu terjadi seperti itu yang paling penting sebetulnya kan bagaimana sekarang di tingkat atas ini di pemerintah pusat karena selagi iya selagi yang sekarang ini kan problemnya justru kan di tingkatan pusatnya sendiri saya sih gak terlalu heran kalau kenapa di lapangannya jadi kacau ya ya karena ketidakjelasan informasi bagaimana di tingkat pusatnya misalnya tadi tentang penanganan apa penanganan jenazah karena covid-19 gitu ya ya memang protokolnya seperti itu tapi kan bagaimana disosialisasikannya di tingkat bawah itu kan juga satu problem lagi nah di kembali lagi kalau kita bicara soal hak publik dan hak individu dalam corona-19 ini saya kembali lagi mengingatkan bahwa tempatnya adalah hak publiknya jauh lebih tinggi daripada hak individu jadi hak yang individunya yang justru harus menyesuaikan nah tinggal nanti yang disesuaikan apa nah karena dalam situasi sekarang ini yang pertama-tama kita menghadapi krisis kesehatan masyarakat maka yang paling pertama adalah hak hidup semua orang itu justru yang jadi lebih utama untuk diutamakan kita semua berhak hidup gitu dan terhadap ini maka individu hak individu otomatis menjadi hak yang bisa dikurangi atau dibatasi nah moga-moga yang itu dulu jelas ya bukan buat kita juga sih tapi terutama buat pengambil pebijakan karena mereka yang rata-rata menghalang-halangi untuk mendapatkan kejelasan itu saya gunakan kata menghalang-halangi karena memang sebetulnya datanya ada cuma masalahnya kita tidak dibagikan publik tidak mendapatkan informasi itu lihat aja misalnya pertarungan antara data antara Kemenkes dengan BNPB dua lembaga yang sama-sama menangani COVID-19 ini tapi karena memang kuasa secara hukumnya legal formalnya ada lebih kuat di Kemenkes makanya kita pakai datanya Kemenkes sementara data BNPB misalnya jauh lebih saya merasa bahwa data BNPB karena kalau dalam urusan bencana mereka biasanya langsung turun ke lapangan ke bagian bawah mereka bisa lebih kuat untuk bisa digunakan tapi Indonesia negara kita sudah memilih pakai datanya Kemenkes yang kita curigai bersama-sama kita curigai itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan nah lagi-lagi kalau ini kita mau dorong ke tingkat atas ke pusat itu kelihatannya butuh energi lebih gitu ya makanya saya senang sebetulnya inisiatif-inisiatif yang dimunculkan oleh warga warga kuncinya adalah kalau kita warga kita bisa menyediakan informasi yang memadai tentang sekitar kita sebetulnya itu juga bisa salah satu strategi atau exit strategi kita menghadapi pandemi ini pertama adalah strategi tadi ya menyediakan bagaimana menyediakan informasi tentang orang yang sakit atau orang yang berpotensi membawa covid-19 ke sekitar kita misalnya orang yang pada mudik nih pulang kampung kan banyak dari Jakarta gara-gara Jakarta telat melakukan PSBB kan udah banyak yang masuk ke kampung-kampung gimana kita melakukan upaya untuk mengidentifikasi mereka yang mendatang ke kampung kemudian mereka yang datang ke kampung itu ikutilah aturan untuk isolasi diri atau karantina yang disediakan oleh desa dan kemudian baru setelah bersih baru masuk ke kampungnya nah itu penting untuk bisa mengurangi penyebaran covid-19 di desa-desa lalu yang kedua gimana kita mendorong informasi yang benar tentang covid-19 ke warga sekitar sehingga tidak muncul stigma sosial atau diskriminasi terhadap mereka yang sakit nah ini peran yang bagus banget bisa dijalankan oleh semua kita bahkan mumpuk kita di rumah banyak waktu nganggurnya kalau gue sih banyak waktu nganggurnya ya selain nampingin anak untuk ngertihan tugas-tugas sekolah tapi maksudnya kita bisa memakai waktu kita untuk ngejelasin sebetulnya apa sih covid-19 ini sehingga orang jangan kemudian jadi partner berlebihan sebenarnya kan itu yang sebentar membahas lebih dalam lagi fenomena belakangan ini adalah tadi soal bagaimana memanage rasa takut karena mungkin ini juga hal yang baru akhirnya kita mungkin belum teredukasi dengan baik sehingga yang muncul adalah rasa takut dan itu berakibat kita jadi panik dan itu justru menurunkan imunitas jadi belakangan ini ada gelombang kita jangan sampai kebanyakan baca berita-berita negatif lah gimana kalau kita mau mengkritisi pemerintah lalu kita melihat bahwa pemerintah tidak memberikan informasi dengan baik akhirnya ya kita merasa curiga lalu itu seperti kayak dihembuskan bareng-bareng untuk meng-counter nada-nada kritis kepada pemerintah jadi dia benar bahwa imunitas kita rendah kalau kita panik tapi kan sebenarnya kalau kita tahu informasi itu bukan membuat kita panik tapi membuat kita waspada sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya yang apa ini seperti ada yang memainkan itu dan bahkan kepolisian juga mengeluarkan kalau gak salah surat telegram soal telegram dan whatsapp soal penghinaan kepada pejabat pemerintah dan presiden dalam maka krisis ini bagaimana kira-kira melihat fenomena ini yang terjadi belakangan kalau ini sudah masuk ke krisis yang berikutnya yang jadi pantauan safe net jadi kan pertama kita sudah punya krisis kesehatan masyarakat kedua kita punya krisis informasi nah yang ketiga ini itu yang disebutkan krisis kebebasan berekspresi nah untuk masuk ke sini saya coba hati-hati betul yang dikatakan tekan holil tadi bahwa kita justru sekarang di saat sekarang kita butuh informasi yang sejelas-jelasnya setransparan setransparannya jadi dengan informasi yang setransparan mungkin justru orang bisa memanage terasa takut dan paniknya dia bisa melakukan mitigasi atau melakukan upaya untuk menghindari bencana gitu dan apa waspada ya justru kan ini yang tidak ada yang terjadi adalah kita dibilang jangan panik tapi informasinya gak diberikan sehingga kita tambah panik gitu ya nah akibat itu saya tidak heran kalau masyarakat memilih jalannya sendiri untuk mencari informasi yang membuat mereka tidak merasa panik yaitu dengan mengkonsumsi berita-berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya atau pakai istilah disinformasi misi informasi atau hoax saya gak heran karena memang itu karena tidak disediakan informasi yang memadai akibatnya mereka mengkonsumsi informasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung nah dalam hal ini sebetulnya kacamata untuk melihatnya adalah ketika ini terjadi dan masyarakat kemudian disalahkan karena oh kamu juga sih kamu belum tahu covid belum tahu apa sebenarnya penyakitnya udah langsung main posting aja iya gak bisa begitu juga pertama karena informasinya tadi tidak memadai sehingga misalnya ada satu kasus dia melihat orang jatuh di mal dan setelah jatuh orang itu ditangani dengan ambulans dengan pelangkat hasmat apa yang wajar gak kalau orang itu bilang bahwa oh orang itu dia tadi yang jatuh di mal itu kena covid-19 akan sangat wajar apalagi misalnya dia lihat baru turun dari pesawat dia gak tahu pesawatnya dari mana tapi dia bilang oh ini baru turun dari pesawat terus jatuh gitu tiba-tiba kemudian dia berpikir bahwa oh ini pasti covid-19 nih saya harus ngasih tahu saudara-saudara saya teman-teman kerja saya jangan sampai kena covid-19 itu dilakukan justru karena dia minim literasi dia tidak tidak punya informasi yang memadai dan ketika itu dilakukan kita tidak bisa 100% menyalahkan orang tersebut karena orang tersebut justru sebetulnya korban dia sendiri gak dapat informasi yang memadai dan ketika itu dikriminalisasi atau dipakai sekarang dengan surat telegram dari Kapolri orang yang menyebarkan informasi seperti itu bisa dikenakan ancaman hukuman sampai 10 tahun penjara itu ada persoalan dengan kebebasan rekspresi saya gak mengatakan bahwa saya mendukung orang-orang yang menyebarkan informasi jahat ya tapi saya tidak menemukan kejahatan orang itu apa kan dia justru pengen ayo waspada ayo hati-hati di sekitar kita ada yang sakit maka gak bisa dong orang yang seperti itu kemudian pada dia kita kenakan ancaman hukuman yang tinggi 10 tahun artinya dia bisa ditangkap langsung oleh kepolisian dan ditahan nah apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sekarang udah udah kita punya kesehatan masyarakat kita udah punya krisis informasi kalau kita mau menyampaikan apa-apa kita berhadapan dengan ancaman kebebasan berekspresi ya agak susah gitu ya kita untuk malah saya sebetulnya cenderung bingung dengan apa sih sebetulnya skala prioritas bangsa ini atau negara ini atau pemerintah ini apakah skala prioritasnya kita mau menangani covid-19 ini atau kita skala prioritasnya adalah nangkapin orang-orang yang apa menyebarkan informasi kebijakan atau misalnya mengkritisi kebijakan malah lebih aneh lagi sejak kapan kritik bisa dipolisikan ya itu kan tidak itu kan dilindungi oleh konstitusi kita nah kalau udah sampai pada orang yang mengkritik kebijakan kemudian dia diseret ke hukum ya menurut saya ini sudah sudah amat jelas bahwa cara menangani covid-19 ini mungkin kelules ya caranya ajalah dengan berangkat semua yang berlawanan dengan narasi pemerintah nah itu mengerikan menurut saya itu sudah sampai dalam tahap yang kita harus harus betul-betul ekstra ekstra apa ekstra sedih gitu ya ekstra prihatin gitu ya dan ini belum masuk ke apa gambaran bagaimana kelanjutannya walaupun mungkin tahu kalau di banyak negara lain sekarang sudah sampai pada percakapan tentang apa yang terjadi setelah pandemi ini covid-19 ini orang sudah banyak membayangkan dan punya peta bahwa yang akan kita hadapi adalah krisis ekonomi atau resesi dunia resesi dunia nah kalau udah sampai iya kalau udah sampai seperti itu maka yang cerewet atau yang akan mengkritik itu kan lebih banyak lagi kenapa hajar hidupnya udah terganggu dia bukan masalah iya dia bukan masalah sekarang tuh masalahnya bukan lagi masalah dia akan sakit atau gak sakit tapi masalahnya dia bisa kerja dia udah gak bisa kerja dan dia gak bisa mengkonsumsi itu kan masalah ekonomi nah kalau masalah udah menyutup kepada masalah ekonomi orang cenderung akan lebih banyak ngeluh gitu orang cenderung akan lebih banyak ngomel gitu dan marah dan bagaimana kita menyelesaikan ini semua kalau caranya adalah cara-cara yang reflexive itu makanya saya gak nemu itu apa peta besarnya kita sendiri untuk menghadapi ini semua itu apa terutama dalam masalah nanti misalnya kita menghadapi krisis ekonomi yang berlangsung setelah atau di masa pandemi COVID-19 oke sepertinya sudah hampir sejam kita gak terasa ngobrol-ngobrol mas Alar sebelum diputus oleh instagram jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan ilmunya kepada kita semua kalau saya bisa menyimpulkan sedikit menangkap bahwa pemerintah mesti lebih terbuka membuka semua informasi yang mereka punya agar kita semua bisa waspada bisa tahu mitigasi apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini lalu yang kedua saya merasa mendapatkan informasi bahwa hak publik lebih tinggi dibandingkan dengan hak individual sehingga ketika terjadi benturan kita mampu mengedap mengedepankan hak-hak publik dalam hal kesehatan ini yang ketiga soal stigma sosial kepada para korban yaitu bisa orang yang terkena atau justru para pahlawan yaitu para tenaga kesehatan dokter perawat dan lain-lain semoga tidak ada stigma sosial yang dibebankan kepada mereka semua itu aja yang ingin saya simpulkan ada lagi mungkin yang ditambahkan sedikit iya transparansi 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 itu aja deh yang perlu kita dorong ya siap sekali lagi makasih mas Damar Junianto sama-sama semua juga buat teman-teman yang tidak menyaksikan ini terima kasih banyak mohon maaf belum sempat dibaca beberapa pertanyaan tetapi terima kasih sama sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan makasih mas Damar sama-sama 2 2 3 12